Bukan karena kami menghindar ya pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian tentang makan siang gratis Kami tidak menjawab karena di APBN kita belum ada Di 2023 kan belum Bapak Eh 2024 kan tidak ada Kalau ini adalah untuk pemerintah yang baru Bapak dan Ibu Dan kami nanti ke Bapak dan Ibu sekalian mulai dari Kem PPKF Kebijakan ekonomi maklum, pokok-pokok fiskal Itu sudah ada postur besarnya Belum sampai kepada detail siapa, belanja apa, bentuknya di mana, apalagi tadi mau ngambil post Ya enggak lah Bu, belum Jadi kami sekarang ini di internal pemerintah Dan jangan lupa ini adalah pemerintah transisi Jadi kami juga akan lihat sama dengan tradisi transisi Kita akan membantu untuk mendesain APBN transisi itu dengan etikalnya ya Bapak ya Dan Ibu sekalian 16 Agustus Tapi nanti pelaksananya untuk pemerintah baru Nah ini perlu ada fatsun politik dan komunikasi politik yang kita coba jaga secara proper lah Pak ya Jadi dalam hal ini Namun kami menyadari makanya kami enggak akan menyampaikan apa-apa Kalau tadi disampaikan, oh sudah dibahas di kabinet Itu waktu kita ngomongin Kem PPKF itu baru postur besar Pak Tapi kalau ada yang menyampaikan, oh tadi kita ngomongin makan siang gratis Setau saya sih enggak Pak, karena Kem PPKF kita belum ngomongin Boroboro ngomongin belanja KL Postur aja kan masih dalam bentuk range Pak Iya kan? Itu pun masih pembahasan sangat awal Jadi mohon maaf sekali Bapak dan Ibu sekalian Apalagi ini bulan puasa Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya Saya enggak bisa komentar mengenai makan siang gratis Gitu Itu aja Ya sama saya aja Karena enggak ada makan siang gratis Kemudian Sebelum lanjut Masih kebetulan Ibu Menteri dan diundang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional Disebutkan bahwa APBN disusun berdasarkan RKP RKP disusun berdasarkan RPJMN RPJMN ditetapkan oleh Presiden terpilih Paling lambat 3 bulan setelah dilantik Padahal dilantiknya 3 Oktober Jadi RPJMN paling lambat muncul bisa seminggu setelah dilantik Tapi paling lambat 3 bulan Sementara kita membahas APBN 2025 selesai sebelum pelantikan Jadi mohon dalam menyusun APBN 2025 Batasan-batasan ini dipakai Jadi lebih mudah sebenarnya Karena hanya belanja-belanja rutin Tidak ada belanja program Karena program harus mendasarkan pada RKP RKP dasarnya RPJMN Dan RPJMN nanti harusnya berdasarkan RPJP yang sekarang lagi dibahas Nah ini hanya diingatkan aja Bu Supaya jangan terlalu jelimet nanti kita bahas 2025 makan gratis ada dimana Susu gratis ada dimana Kan susah jadinya RPJMNnya aja belum ada Teks rasio 23%nya kita mau cari dimana itu coba RPJMNnya belum ada Tunggu RPJMN aja tertip aja kita Bu Itu aja Bu masukannya Bu Siap Jawabannya itu aja Pak Nolfi siap Jadi kan transisi politik kan gak cuma tahun ini Bapak Jadi kami juga akan tetap tadi untuk transisi politik Terutama yang nanti menyangkut RKP transisi RPJP Tidak ada RKP transisi ya Kami pasti akan pastikan Untuk RAPBN 2025 Mengikuti tadi yang diatur di dalam undang-undang Artinya itu yang disebut kalau dalam bahasa populernya disebutnya baseline ya Pak ya Baseline itu ya Yang memang rutin seperti gaji dan yang lain-lain kita lakukan Kita alokasi Dan kita nanti juga komunikasikan kepada incoming government Yaitu pemerintah selanjutnya Ini yang kita propose sebagai baseline nya Ruangannya yang ada fiskalnya sekian Monggo nanti siapa pemerintah baru Atau ada tim yang ditunjuk Atau siapa yang akan menjadi pejabatnya Beliau-beliau lah yang nanti akan take the itunya Apa Transisinya itu dan kemudian Mendetailkan Tapi APBN tetap detail Pak nanti Di 2025 Jadi tak terhindarkan Kita juga nanti akan memberikan signal Ruang fiskalnya seberapa besar Termasuk yang Pak Tolbi sampaikan Target penerimaan negaranya seperti apa Belanja-belanja apa yang akan masuk di situ Yang masih di dalam konteks baseline Plus mungkin kalau sudah ada tim untuk incoming government Memberikan signal kesiapan programnya akan seperti apa Yang nanti kita akan lihat di dalam APBN nya Mungkin demikian Jadi kami memahami betul Pak Dolfi dan terima kasih diingatkan Pak Dolfi Mengenai sekali lagi ya sekuensnya seperti itu Bahwa APBN mengacu kepada RKP dan RPJM RPJM nya baru akan lahir Mungkin sesudah pemerintah baru Tergantung dari apakah pemerintah baru itu seminggu langsung tahu Langsung atau dua minggu atau sebulan Atau maksimum tiga bulan tadi yang disampaikan Terima kasih telah menonton!